Pemerintah Kota Cimahi menerima bantuan dana hibah dari pemerintah Australia untuk pembangunan infrastruktur sanitasi sistem pembuangan limbah rumah tangga. Melalui program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi atau SAIIG tersebut ditargetkan tahun ini, kebutuhan sanitasi bagi 5.000 sambungan rumah dapat terpenuhi. Wali Kota Cimahi, Ajai Embriatna bersama perwakilan dari Kedubes Australia beserta jejaran dinas terkait meninjau infrastruktur sanitasi di pasir Kaliki Kejamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Peninjauan tersebut sebagai bagian dari penerimaan hibah dari pemerintah Australia kepada pemerintah Kota Cimahi terkait pembangunan infrastruktur sanitasi atau sistem pembuangan limbah rumah tangga. Wali Kota Cimahi, Ajai Embriatna mengatakan pemerintah Kota Cimahi sudah meresmikan pembangunan IPAL di RW 8 Pasir Kaliki Cimahi Utara. Sistem IPAL-nya multifungsi karena di bawahnya berupa IPAL terpadu sedangkan di atasnya digunakan untuk jalan. Multifungsi karena atasnya terus bisa dipakai untuk jalan bawahnya IPAL terpadu dan ini untuk bisa kurang lebih 300 sempur. Insya Allah di Cimahi ini kami akan membuat terus sampai semua kawasan Cimahi yang belum bersanitasi baik kita akan buat. Sementara itu program manajer Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia Rainy Room mengungkapkan berdasarkan penjanjian hibah IPAL Indonesia Australia ditargetkan bisa memenuhi kebutuhan sanitasi untuk 5.000 sambungan rumah. Saat ini perkembangannya sudah mencapai 2.500 sambungan. Cimahi menjadi salah satu dari 5 kota terbaik yang melaksanakan program Dana Hibah Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi. Dalam program tersebut, pemerintah kota Cimahi menargetkan pada 2020 seluruh sambungan rumah untuk sanitasi yang sehat sudah terpenuhi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV